Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update top 10 bersama saya, Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Peristua bentrok dua kelompok warga terjadi di tempat karaoke 00 di kota Sorong, Papua Barat pada Senin 24 Januari malam hingga Selasa 25 Januari dini hari. Dalam peristua ini, bangunan tempat hiburan itu dibakar oleh massa. Sebanyak 18 orang dilaporkan menjadi korban tewas, 17 diantaranya terbakar di dalam bangunan, sedangkan satu orang lainnya tewas karena dibacok. Para korban kemudian dievakuasi ke RSUD Celebesolu menggunakan tiga mobil ambuleks. Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan identifikasi terhadap 17. Maksud kami, ya 17 korban terbakar mengingat jasad korban yang dievakuasi. Kondisinya sulit dikenali. Jasad para korban ditemukan dalam satu ruangan gedung karaoke tersebut. Untuk proses identifikasi, Polda Papua Barat berkoordinasi dengan Mabas Polri, lantaran dibutuhkan waktu lebih. Sejauh ini belum ada korban yang sudah berhasil diidentifikasi. Para pelaku juga melakukan perusahaan, sebuah sekretariat, dan pangkalan ojek. Dua mobil juga tak luput dari aksi yang terjadi di kilometer 10 kota Sorong ini. Periswa nasi ini rupanya bermula dari kesalahpahaman antara pengunjung dan pihak keamanan tempat karaoke pada minggu 23 Januari. Pasca peristiwa, sejumlah pesugia karaoke mengungsi pada selasa siang. Mereka mengemas barang-barang dalam koper untuk menuju tempat yang aman. Sementara itu terkait dengan penyelesaian persoalan ini, Polres Sorongkota memanggil kedua belah pihak yang terlibat bentrok. Tak hanya kelompok tersebut, Kapolres Sorongkota, AKBP Aringyoto, Setiawan juga mengumpulkan kepala suku. Hal ini dilakukan guna menjaga kondusivitas. Tentu langkah-langkah yang dilakukan seperti saya sampaikan tadi, Polda Papua Barat beserta jajaran berkoordinasi merangkul masyarakat, merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk mencegah tidak ada aksi balasan atau aksi-aksi lainnya. Kemudian juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Papua Barat telah melakukan pertemuan kepada perwakilan kedua kelompok yang bertikai. Tentu tujuannya untuk mencegah serta tidak melakukan aksi apapun agar tidak melebar kembali. Sampai saat ini, kami pastikan Polda Papua Barat telah berhasil mengendalikan situasi dan tentunya Polri dalam hal ini, Polda Papua Barat melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, menggelar olah TKP, serta memproses, segera memproses, guna proses ini dapat tuntas. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan penemuan kerangkaian manusia di rumah Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin di wilayah desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tengah-tengah kerangkaian tersebut dibangun sejak 2012 silam. Hal ini terbongkar setelah terbit rencana terjaring OTP KPK atas dugaan kasus korupsi. Kerangkaian berjumlah dua ruangan tersebut berukuran 6x6 meter. Polisi menerangkan bahwa sel tersebut dihuni sebanyak 27 orang. Mereka berada di sel tersebut seusah diantarkan oleh keluarganya masing-masing dengan maksud untuk direhabilitasi. Umumnya, mereka merupakan warga yang ada di sekitar rumah Bupati dan kecanduan narkoba. Meski begitu, ternyata terbit rencana tidak memiliki izin untuk membangun tempat rehabilitasi tersebut. Terbit rencana disebut sempat mengajukan permohonan menjadikan penjara rumahnya sebagai lokasi rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN Kabupaten Langkat, Rosmiyati, menerangkan kala itu terbit melalui adiknya, Seribana tak kunjung melengkapi berkas sehingga tempat tersebut berdiri secara ilegal. Beberapa dari penghuni sel dilaporkan mengalami kondisi yang mengenaskan. Muncul dugaan bahwa kerangkeng manusia tersebut hanya modus rehabilitasi. Migran Care melaporkan total ada 40 orang yang ditahan di tempat tersebut. Mereka disiksa dan dipaksa bekerja di perkebunan sawit selama 10 jam. Kapolda Sumatera Utara Ijen Paul RZ Pancaputra Siman Juntak menerangkan pihaknya sudah menggeledah kerangkeng tersebut dan menemukan empat pria yang ditahan di sana. Kondisinya cukup mengenaskan dengan sejumlah luka-luka dan diduga dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi masih mendalami lagi soal pendugaan perbudakan atau human trafficking dalam kasus ini. Mendalami terkait dengan... Ada dua orang yang sudah diminta keterangan, penjagaannya yang ada di situ. Termasuk ada dugaan mempekerjakan atau karyawan perkebunannya yang kemudian ditahan di sel seperti itu Pak? Segala informasi, kemudian dugaan dan lain sebagainya ini yang tadi saya sampaikan terus dilakukan pendalaman oleh penyidik dari Polda bekerjasama dengan BNMK. Karena ada yang menyebutkan itu tempat rehabilitasi dan lain sebagainya. Ini yang terus kita dalami. Ada orang Pak Wadasat itu yang dikeluarkan dari sini? Ada. Ada. Berapa teman polisi? Ini jumlahnya yang masih terus kami cari tahu pastinya ya. Nanti kita sampaikan. Jumlah pastinya apakah 30 atau 48, kami belum memastikan itu. Keserotan lainnya Tribuners, misteri kepemilikan plat nomor khusus Polri oleh anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan akhirnya terungkap. Polri mengakui telah mengeluarkan plat nomor khusus tersebut untuk satu kendaraan Mitsubishi Pajero milik Arteria Dahlan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Paul Ahmad Ramadan, menerangkan pemberian plat nomor ini dilatar belakangi bantuan pengamanan dan pengawalan terhadap pejabat negara. Ramadan memastikan plat tersebut asli. Dalam penggunaan plat nomor tersebut, Arteria disebut didampingi oleh anggota kepolisian. Terkait dengan hal ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan akan melakukan evaluasi soal pemberian plat nomor khusus. Listio membenarkan bahwa ada aturan yang menyebutkan pejabat bisa mendapatkan pengawalan Polri. Terkait dengan plat khusus tersebut, Listio mengatakan biasanya diberikan kepada anggota yang ditugaskan mengawal atau mendampingi pejabat tertentu. Namun Listio menegaskan bahwa plat nomor polisi tidak boleh diduplikasi. Persoalan ini tengah menjadi sorotan dari sejumlah pihak. Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih, maksud kami Muhammad Najih, berujar bahwa ada potensi maladministrasi terkait lima mobil Arteria Dahlan. Sebelumnya diberitakan, lima mobil milik Arteria Dahlan menjadi perhatian. Hal ini lantaran lima mobil yang diparkir di gedung TPR RI tersebut memiliki nomor polisi yang sama. Arteria mengklaim bahwa plat nomor polisi itu tempelan, kemudian ketika akan dipakai, baru diganti dengan plat nomor aslinya masing-masing sesuai dengan STNK. Tidak lanjutnya gimana, Pak? yang mana? Sudah saya sampaikan tadi. Kan diberikan tadi itu, kecuali dia buat sendiri. Kan itu diberikan. Diberikan kepada yang bersangkutan. Dalam hal apa, Pak? Boleh tahu diskret itu diberikan? Apa itu? Kenapa plat itu diberikan gitu, alasannya apa, Pak? Ya, untuk membantu. Jadi begini, kan seseorang pejabat ya, tentunya diberikan nomor tersebut, tentunya untuk kegiatan pengamanan, pengawalan kepada yang bersangkutan. Kan beliau juga didampingi oleh anggota mulri. Penyataan Edi Mulyadi soal Kalimantan yang dinilai merendahkan tengah ramai dibicarakan belakangan ini. Berangkat mereaksi ditunjukkan oleh sejumlah pihak termasuk politisi PKS Tifatul Sempiring. Tifatul menilai tidak ada unsur penghinaan atas penyataan Edi Mulyadi tersebut. Sehingga yang meminta untuk warga Kalimantan jangan baper atau baperasaan terkait dengan penyataan Edi. Tifatul juga mengatakan bahwa kejadian ini sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan. Terlebih, Edi juga sudah melayangkan permintaan maaf. Buntut ucapan Tifatul melontarkan kata baperan Koalisi Pemuda Kalimantan menggeruduk kantor DPW PKS Kalimantan pada Senin 24 Januari pukul 23.20 WIB. Koalisi Pemuda Kalimantan menuntut permintaan maaf kader PKS yang telah membela Edi. Sebelumnya, Koalisi Pemuda Kalimantan juga telah menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD Kalimantan di Jalan Teku Umar, Kota Samarinda pada Senin 24 Januari pagi. Puluhan warga dari berbagai organisasi masyarakat, mahasiswa, dan pemuda di Kalimantan menuntut agar Edi Mulyadi ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, buntut dari pernyataan Edi Mulyadi, sejumlah pihak telah membuat laporan ke polisi. Polri mengatakan, laporan dibuat oleh masyarakat dari berbagai elemen. Total ada 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap berkaitan pernyataan Edi Mulyadi. Polri memastikan akan mengusut kasus tersebut secara profesional. Terkait hal ini, Polri menarik penanganan kasus ke Baris Krim karena jumlah laporan yang cukup banyak. Baris Krim Polri telah menerima dua laporan polisi. Selain dua laporan polisi, ada enam pernyataan sikap dan enam pengaduan dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM. Kemudian, secara umum, totalnya, selain laporan polisi yang diterima di Baris Krim Polri, di Polda Kalimantan Timur juga telah menerima satu laporan polisi, 10 pengaduan dan tujuh pernyataan sikap. Kemudian, di Polda Sulawesi Utara ada juga satu laporan polisi beri hal yang sama. Kemudian, di Polda Kalimantan Barat ada lima pernyataan sikap. Polisi kini sudah menangkap dan menetapkan lima orang yang terlibat dalam pengeroyokan kakek berusia 89 tahun di Cakung, Jakarta Timur. Kelima tersangka ditetapkan oleh polisi setelah melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang. Dari kelima tersangka itu, satu diantaranya merupakan provokator aksi pengeroyokan. Kapitumas Pol dan Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, kelima tersangka yakni TB berusia 21 tahun, JI berusia 23 tahun, RYN berusia 23 tahun, kemudian ada MA berusia 23 tahun, dan MJ berusia 18 tahun. Lebih lanjut, Zulpan berujar polisi juga sudah mengantongi identitas pelaku lain yang diduga terlibat pengeroyokan. Mereka akan segera dipanggil sebagai saksi. Para pelaku diketahui memiliki perannya masing-masing dalam peristiwa pengeroyokan ini. Terkait kronologi, peristiwa ini bermula setelah terjadi serempetan antara mobil korban dengan pengendaraan motor di wilayah Cipinang Muara, Kecematan Jatinegara. Namun, saat serempetan terjadi, korban tidak kunjung, berhenti. Hal itulah yang membuat pengendaraan motor kesal, lalu mengejar mobil korban. Di sepanjang jalan, ada yang melakukan provokasi dengan meneriaki maling terhadap korban. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 KHAP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara itu, pihak keluarga korban menyatakan kecurigaan terhadap kasus ini. Diketahui korban WHA tengah berjuang mengurus sengketa tanah selama berpuluh-puluh tahun. Kuasa hukum keluarga korban Freddy Yeppati menduga insiden yang terjadi pada kelainnya bukanlah pengeroyokan biasa. Terkait dengan hal ini, polisi mengatakan bahwa para tersangka tak ada kaitannya dengan korban. Kendati demikian, polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut karena tidak menutup kemungkinan periswa ini terkait dengan latar belakang korban. Adapun korban adalah atas nama Wiyang Kuhalim di sial 89 tahun yang sudah meninggal dunia di tempat kegiatan terkara. Kemudian dari kasus ini dari semalam pendidik sudah melakukan pemeriksaan dalam maraton terhadap 14 orang. Kemudian beberapa saksi yang juga sudah melakukan pemeriksaan. Jadi dari 14 ini ada yang menjadi saksi dan juga ada yang menjadi tersangka. Kemudian sampai hari ini saksi yang tidak diperiksa artinya dimasukkan ke dalam pemberkaskan artinya pada saksi yang menguatkan perjalanan tingkat tidak ada kekerasan ini ada 7 orang. Kemudian terhadap tersangka sampai dengan hari ini Polres Metro yang menangani kasus ini telah menetapkan sebanyak 5 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus kekerasan yang membuatkan korban meninggal kasus kasus dugaan pemeriksaan oleh oknum polisi yang dialami oleh wanita asal Boyolali Jawa Tengah berinisial R ternyata hanya karangan semata. Kuasa hukum R Harry Hartone mengatakan bahwa tindakan tersebut didasari suka sama suka dan tak ada paksaan. Sebelumnya R yang merupakan istri bandar judi di Simo Boyolali Jawa Tengah ini mengaku telah diperkosa oleh seseorang yang mengaku anggota polisi di sebuah hotel di Bandungan Kepupatan Semarang Jawa Tengah. R bertemu dengan terduga pelaku dengan harapan dapat membebaskan suaminya. Atas perkara tersebut selain pelapor setidaknya ada empat orang saksi termasuk penjaga hotel yang telah diperiksa oleh polisi. Polisi juga turut mengamankan rekaman CCTV hotel untuk memperkuat bukti. Dari rekaman CCTV ternyata gestur R dan terduga pelaku tampak mesra dan bahkan merebut untuk membayar hotel. Hasil visum juga menunjukkan bahwa tak ada lecat atau memar sebagaimana korban perkosaan pada umumnya. Sebelumnya kasus ini menjadi sorotan setelah R mengaku bahwa dirinya direndahkan oleh kasat reskrim Polres Boyolali kala itu AKP Eko Marudin saat melapor. Bututnya AKP Eko Marudin dicopot dari jabatannya dan diperiksa oleh Propam Pol Dajawa Tengah. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam beberapa waktu belakangan pemberitaan media masa diramaikan dengan sejumlah oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang dan berkaitan dengan hukum. Respons hal ini Kapolijeneral Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anak buahnya selama ini. Listio berjanji tak segera akan menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran. Selain itu Listio juga berjanji akan memberikan reward atau perhargaan bagi anggota polisi yang berhasil menorehkan prestasi. Listio menekankan Polri siap menerima koreksi, kritik, dan aduan sebagai bagian dari perbaikan organisasi sehingga dengan begitu pelayanan kepolisian kepada masyarakat akan semakin baik. Sebagaimana yang diberitakan selama ini banyak oknum polisi yang nekat melakukan pelanggaran. Seperti dikitabui bersama belakangan banyak oknum polisi yang justru terlibat kasus. Terbaru adalah soal dugaan suap di Polres Tabas Medan yang diterima oleh sejimah anggota polisi termasuk Perwira Menengah. Kasus ini bakal menyeret Kapolres Tabas Medan Kompas Polri Kosunarko. Buntutnya Riko dicopot dari jabatannya untuk memudahkan proses pemeriksaan. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pelanggaran disiplin kode etik profesi hingga pidana anggota Polri mengalami penurunan pada 2021. Meski begitu Listio mengakui memang masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Jenderal Listio Sigit Prabowo 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 Jenderal Listio Luiz Terima kasih telah menonton Pada selasa 25 Januari 2022, dalam rekaman video yang beredar, oknum ASN tersebut menemparkan benda diduga pemelotap ke sebuah mobil yang terpakir di pendopo Bupati Ketapang. Hal ini membuat sejumlah ASN ketakutan dan berhampuran. Dalam video tersebut tapak sejumlah ASN panik dan berlarian. Beberapa orang, termasuk Satpopepe, juga berupaya mengemankan pelaku. Lihat kemunculan api yang berupaya dipadamkan oleh sejumlah orang. Saat dikonfirmasi, Kapolres Ketapang AKBP Yanni Permana juga membenarkan hal tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim, Kapolres Ketapang AKBP Primastia saat konfirmasi menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi sekitar pukul 8 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Pelaku memancing keributan dan melemparkan botol berisi cairan bahan bakar ke arah ruang aula pendopo. Temparan molotov tersebut mengenai mobil sekda Ketapang dan memantul ke arah selokat. Saat ini, polisi masih menggali keterangan dari pelaku dan mengumpulkan barang bukti di lapangan. Pelaku juga akan menjalani tes kesehatan dan tes urin untuk mengetahui kondisinya. Di ketahui oknum ASM tersebut berinisial AR. Ia adalah warga Keluran Mulia Baru Kejamatan Delta Pawan. Saat ini yang bersangkutan bekerja dan menjabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruangan, Kabupaten Ketapang. Hingga saat ini belum diketahui apa motif pelaku melakukan pelemparan bom molotov tersebut. Meski demikian, AR sebelumnya pada bulan Oktober 2021 pernah melaporkan atasannya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruangan atau Kadis PUTR Kabupaten Ketapang ke Ombudsman RI Perwakilan Kalbar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pasangan suami istri penjual bakso dibantu DIY ditangkap polisi setelah ketahuan menggunakan daging agam tiran. Pelaku diketahui sudah beraksi selama 7 tahun terakhir. Keduanya yakni MHS berusia 51 tahun dan AHR berusia 50 tahun. Kapolres Bantul AKPP Ihsan menyampaikan kasus terukap dari informasi warga yang mendapati pasangan suami istri ini menggiling ayam dengan kondisi tak wajar di wilayah Kepala Daging ayam yang digilir maksudnya digiling terlihat tidak segar dan sudah membiru busuk. Warga kemudian melaporkan kecurigaan itu ke Polsek Peret. pihaknya yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan. Polisi bersama Dinas Kesehatan Bantul dan Dinas Pendagangan Bantul mendatangi rumah suami istri tersebut di Ejetis pada Jumat 21 Januari. Saat diperiksa, hasilnya di lokasi ditemukan bakso berbahan ayam piren yang sudah diproduksi. Polisi juga menemukan 18 plastik berisi 15 bakso ukuran kecil, 9 plastik isi 5 butir bakso berukuran tanggung, dan 3 plastik berisi 12 butir bakso berukuran besar. Selain itu, 2 buah freezer, 1 unit mesin adonan bakso, timbangan, ember hingga jenset untuk produksi lak apabila mati lampu juga diamankan oleh polisi. Kepada polisi, MHS dan AHR mengaku mengidarkan bakso ayam piren tersebut sejak 2015 di 3 pasar di Yogyakarta dengan menghasilkan bersih 500 ribu rupiah per hari. Sebenarnya mereka sudah memproduksi bakso daging ayam sejak 2010 dengan menggunakan daging segar. Namun karena harga ayam segera naik, maksud kami segar naik, keduanya memilih menggunakan ayam piren sejak 2015. Sementara itu, MHS mengaku senang ditangkap pelantaran bisa berhenti berjualan bakso ayam piren. MHS telah mengakui kesalahannya dan siap dengan segala risiko. Kini atas perbuatannya kedua pelaku terancam hukuman 15 tahun penjarah. 2010 harga ayam masih normal, kemudian setiap tahun naik-naik-naik akhirnya yang bersangkutan punya inisiatif. Bagaimana kalau kita coba pakai bahan dasar ayam piren dan diskusikan sama istrinya. Istrinya yang awalnya tidak setuju akhirnya menyetujui juga, tapi idenya langsung dari suaminya. Jadi sekali lagi itu ide sendiri karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena usaha sebelumnya dengan ayam biasa tidak dapat keuntungan, itu keterangan dari yang bersangkutan. Kemudian terkait pengambangan kasus ini, ini masih berproses ya. Masih berproses, karena bagaimanapun kita harus berkoordinasi dengan kejaksaan terkait pengembangan kasus, terutama khusus supplier. Ini masih kita alami pemeriksaan. Masih ingatkan Anda, dengan fenomena warga di Tuban Jawa Timur yang mendadak menjadi miliarder dan membeli mobil secara bersamaan selama mendapat uang jantih rugi dari Pertama Lina, selama beberapa waktu para warga mengaku menyesal telah menjual tanahnya, lantaran kini kesulitan untuk bertahan hidup. Mereka bahkan harus menjual beberapa hewan periharaannya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dirasakan oleh seorang warga desa Wadung, kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Jawa Timur bernama Musanam berusia 60 tahun. Musanam mengaku terbuai dengan janji PT Petamina Grassroot Refinery Tuban yang akan memberikan pekerjaan dalam proyek pembangunan kilang minyak tersebut. Ia juga telah menjual tanahnya yang menjadi sumber penghidupannya pada pihak Pertamina. Namun, setelah menunggu beberapa waktu, pekerjaan tersebut tak kunjung didapatkannya. Otomatis kini Musanam kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Bahkan ia harus menjual tiga ekor sapi miliknya untuk bertahan hidup. Nasib serupa juga dialami oleh Mugi berusia 59 tahun. Perempuan yang tinggal di kampung Meliader ini juga nyaris tak memiliki pekerjaan setelah lahan pertaniannya seluas 2,4 hektare dijual ke PT Petamina. Mugi menyesal telah menjual lahan yang bisa menghasilkan uang hingga 40 juta rupiah apabila tengah panen jagung dan cabai. Ia menceritakan, dulu lahan pertanian seluas 2,4 hektare tersebut dibeli oleh pihak Pertamina dengan harga 2,5 miliar rupiah lebih. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya ditabung. Mugi saat itu sebetulnya tidak ingin menjual lahan pertaniannya, tetapi jadinya seringkali didatangi perwakilan dari pihak Pertamina saat berada di sawah. Pihak Pertamina terus merayu dan berjanji akan memberikan pekerjaan untuk sang anak serta janji-janji manis lainnya. Namun semua janji yang diucapkan tak satupun terrealisasi. Lantaran kecewa dengan perusahaan yang dinilai memberikan harapan palsu ratusan warga di sekitar lokasi Proyek Nasional Pembangunan Kilang Minyak PT Pertamina Rusna Pengelolaan dan Petrogymia atau PRPP berunjuk rasa. Mereka menagi janji PT Pertamina GRR Tuban yang akan memprioritaskan warga lokal sebagai pekerja sebagaimana yang dijanjikan. saat proses pembebasan lahan. Terkait dengan hal ini, pihak perwakilan Pertamina mengaku akan menyampaikan tutupan warga pada pimpinan. 6 desa ring 1 dan 3 desa ring 2. Jadi harapan saya untuk masyarakat. yang terdampak langsung dulu, yang anak penggosulan dulu, yang rumahnya dibosot dipindah, yang kuburannya dipindah, itu buru sebenarnya. makanya kan harusnya dipindah-pindah dulu untuk kepentingan yang benar-benar penting atau enggak. dan untuk Pertamina ke BBM, lawasan lo, jangkanya berapa mil, aku enggak dimasukkan di ring, saya diam kok bertahun-tahun. Dengan KPPI, dengan LPG, berapa mil, lawasan di busur karang seluruh. informasi tadi sekaligus untuk jumpa kita dalam live update top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbaru informasi Anda dikenal Youtube Tribunews. Saya Siska Mawaski pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.